Hai ketemu ini yang tinggal nonton never give up never slow telepon Halo sop desain sama Godar Masini di Gujar Project Oke sekarang kita bakal di video akun viewers ya di server 159 namanya Goku ini kayaknya dulu dengan Pokemon juga nih gue inget banget yang di sini yang nickname-nicknam Goku ini kita bakal coba cek aja untuk semua land-up yang dia punya Indonesia pertama seperti biasa kita bakal coba cek untuk isi tasnya dia punya lima legendari update core Oh begini masih biasa aja ngirnya kita cek dia baru satu yang merah ya bisa dipakai yang di alamat putih hero segala macam sisanya dia seadanya aja nggak misalnya ya ini mentalitinya udah punya dua yang merah satu paling bagus mantap sisanya begini ya pokoknya bagus lagi untuk kostum dia 025 11 11 10 5 4 Oke guys belum terlalu rapih banget ya guys ya enggak pengennya jarang banget untuk Intel kalian kostumnya masih level kecil guys chipnya Wah gila guys di chip dip malah beli yang rainbow ya dia beli yang rainbow harusnya tuh di chip yang merah dulu guys daripada yang rainbow dulu kemarin gua muncul di shop 2 chip warna merah yang Apple 12 itu arti 21.000 tapi tapi dia beli yang rainbow yang satu yang 3000-an 3000-an eh 6000-6000 dari siap ya full pakai chip rainbow Oke kita coba cek aja untuk tusunan line-up nya guys bermain Al-Might Ejiro Momo Nezu Al-Four R1 dan juga Tengah Lidah di sini dia masih belum punya ih nggak ada Al-Might biru tapi mungkin lagi masih dibuat dikit-dikit kita coba cek untuk elefetnya wow balikin yang gua ya guys ya biarnya kostumnya harusnya di level bintang 10 dulunya untuk Al-Might ini fokus ke kostum Al-Might dulu bintang 10 dia masukin ke laptop pun sebenarnya Al-Might udah bagus kalau kostumnya udah bintang 10 ini kita coba coba cek lagi untuk Al-Might putihnya siapnya masih 1,6 masih kurang misalnya biarnya ya seadanya aja nah ini penyaturnya ini gue yakin dia punya yang rainbow guys ini harganya 6000-an sih yang gue nih yang ketek 6.000 yang def 26.000 harusnya itu ya sebenarnya kesalahan pertama itu itu harusnya dia belinya ke chip merah dulu guys harusnya beli ke chip merah dulu daripada beli eeeh network apa sih embed ini sebutannya apa ya support modulnya itu yang rainbow soalnya chip merah untuk Ejiro itu bener-bener gendong banget gitu sih ini nanti gue gue saran sih bener-bener fokus ke Ejiro dulu dulu Al-Might sama ininya mungkin seadanya aja Nezu harus wajib banget kostum 10 guys 2010 pasti stacknya itu bakal selesai semua ya seharusnya paling tinggal dibuild Al-Might nya aja sih tinggal dibuild Al-Might udah chapter 34 Anjay coba kita sweep ke hardnya ke normalnya 32 ya sisanya udah clear semua guys nah disini paling dia tinggal nyari Al-Might biru aja terus buat dimaksimalin guys jorek with shop dikit gym shop dual shop oke usj mantep ya guys ya kostum chip shop nah chipnya dia nol ya ini harusnya bener-bener ditabung banget emang kesalahan gue juga gue enggak beli chip 12 pertama kali guys kalau misalnya kalian beli chip 12 pertama kali pasti bakal Ejiro kalian gigi banget lagi guys ya disini paling kesalahan sekali itu doang ya enggak fokus ke chipnya untuk mentality bagus untuk Al-Might seharusnya ini dia fokusnya ke SS aja ya enggak usah dinaikin SS pun sebenarnya enggak masalah sayang lagi dari ability core guys ini menurut gua udah stop aja Al-Might yang nggak usah terlalu dibuild lagi kalau untuk Ejiro dia build maksimal itu bagus matis terus menangat apa yang sekarang seharusnya kuat ya paling kurang Al-Might itu doang dibintangin hatin dan makin lebih cepet lagi guys kalau misalnya di Al-Might udah bintang empat pasti mati banget ditambah kalau misalnya udah bintang enam lebih cepet lagi misalnya oke dan saran gua kalau misalnya nanti dia kita coba cek patroli cek patroli cek patroli cek patroli cek patroli oh dia lagi fokus buat Al-Might mungkin ya guys ya jadi dia fokus naikin Ender Afort sama strength buat juga jadi shardnya Al-Might itu bener-bener bagus banget sih itu bisa membuat Al-Might kalian jadi cepet bintangnya ya guys ya jadi punya dua karakter kalau menurut gua dia bagus kayak gitu nanti jadi untuk shard-shardnya itu fokusin ke Al-Might semua ya nanti jadinya dimarkin aja margimana dia si ini ya guys Stain sama si ini nya Stain sama Ender Afort nya biar jadi Al-Might nanti ketika misal Al-Might kalian bintang enam baru kalian masukin Ender Afort sama Stain di maksimali ini buat nambahin speed tapi memang bener-bener Al-Might biru itu harus cepet-cepetan bintang 6 itu coba cek untuk arenanya disini set-set ini sudah margis server harusnya dia bakal makin susah lagi untuk top tier siapnya cukup besar aja lawan timo timo dia udah punya Al-Might udah al-6 pasti dia nggak bakal bisa ngalain nih top-9 nya Al-Might yang bintang lima siragati wanya udah susah banget seksnya sobatnya saing punya kalau kalian nggak punya Al-Might itu usah banget pasti bersaingnya Oke ini Al-Might bintang 4 sayang banget legendari update konegis kalian bisa lihat dia pasangin kesemuanya ya kita langsung aja ngelawan coba oke konek pertama pake Neizu jebretkan Wah nerep nuju oh dia oke masih ada yang nggak punya iwe itu ya protection levelnya 90 90 gila guys level yang sekarang orang-orang cepet-cepet banget gue pribadi aja masih level kecil mungkin karena jarang gue mainin lagi gue nyata mau bikin akun baru guys pagi ini mungkin nanti server baru pengen itu aja sih pengen mulai dari nol mau coba kemampuan gua bisa top berapa ya jadi nanti gue bakal bikin akun baru kita skip aja siap pakai yang akan menang oh kalah guys udah susah ya harusnya punya Al-Might biru ini paling kekurangannya cuma Al-Might biru untuk chipnya untuk apa tuh namanya untuk mentalitinya udah cukup banget guys chipnya tiga mungkin kalau bisa sih lima ya lima atau enam ya nanti dicari lagi ini Dutch juga bagus aja teh ya lumayan ini nanti kalau misalnya mentalitinya nggak kepake yang udah cukup aja buat gini nanti jadi diamond itu pun bagus tapi paling penting dia tinggal naikin kustomnya doang kustomnya level masih kecil banget harus mengikatin lagi sampai 30 lah sehingga nya ini Al-Might fokusin aja dulu ke 30 udah bagus lah habis itu baru ke Ichiro ya ini dia harus bener-bener farming yang klik intel abis-abisan sih menurut gue ya guys ya oke sekian untuk konten kali ini jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video goodbye bye